Sebelum admin bahas lebih lanjut, harap penonton setiasi Raja Langit simak berita ini sampai habis agar tidak salah paham. Di petik sumber berita Devence Security Asia, Menteri Pertahanan Datuk Seri Mohamed Khalid Nordin telah menerima kunjungan hormat Duta Kuwait ke Malaysia, Rashid Mohamed Rashid Al Saleh, dengan antara topik perbincangan meliputi soal hasrat negara untuk memperolehi pesawat-pesawat pejuang F-18 Hornet milik tentera udara Kuwait. Menurut kenyataan oleh Menteri Pertahanan menerusi akun FB miliknya hari ini, Malaysia berbesar hati melihat kemajuan positif dalam hubungan bilateral dan pertahanan antara Malaysia dan Kuwait. Kerjasama pertahanan antara kedua-dua buah negara akan terus diperkukuh melalui Memorandum Persefahaman yang akan ditanda tangan dikelak. Antara perkara yang dibincangkan adalah berkenaan hasrat negara untuk memperoleh jet-jet pejuang F-18 Legacy Hornet milik tentera udara Kuwait atau KAF setelah KAF menerima Super Hornet baharunya. Pertemuan tersebut turut membincangkan soal military-to-military cooperation, kerjasama industri pertahanan dan konflik di Gaza, kata beliau di dalam posting terbaru FB itu. Mohamed Khalid berkata Malaysia berharap agar hubungan pertahanan antara Malaysia dan Kuwait dapat terus dipertingkatkan, seterusnya memberikan manfaat kepada kedua-duanya. Pada Jun lepas pasukan teknikal TUDM telah mengadakan lawatan ke Kuwait bagi mengadakan rundingan berkaitan perolehan pesawat tempur itu. Turut hadir dalam pertemuan tersebut adalah Panglima Tentera Udara di Raja Malaysia atau TUDM General Tan Sri Mohamed Asgar Han Guriman Han Tuan Mohamed Yanidaw, timbalan ketua setiausaha Kementerian Pertahanan. Panglima TUDM Tan Sri Mohamed Asgar Han Guriman Han dilaporkan berkata pesawat-pesawat F-18D Hornet milik Tentera Udara Kuwait masih dalam keadaan baik dan mempunyai waktu jam operasi yang rendah berbanding pesawat Hornet TUDM sedia ada. TUDM masih menaruh harapan untuk memiliki pesawat pejuang F-18D Hornet walaupun negara Arab itu terpaksa menyelenggara dan menaik taraf pesawat Hornet sedia ada disebabkan penghantaran pesawat pejuang F-18F Super Hornet dibeli oleh Kuwait berdepan kelewatan. Kuwait mempunyai 39 pesawat F-18D Hornet terdiri daripada pesawat 1 dan 2 tempat duduk sahaja. Jadi pada lawatan itu nanti pihak TUDM dan kerajaan Malaysia sendiri akan menentukan jumlah pesawat yang diperlukan, katanya kepada media tempatan Mei lalu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!